Pahlawan dan Kaisar Jili 17 Memang benar, kembali mereka berdua mendapati hal yang sama Batu memang telah digeser hingga membelakangi panggung Tetapi setelah menunggunya sekian lama, batu tiada memunculkan lagi fenomena aneh lainnya Memang benar sekali Sepertinya benar rusak, kata Jieji Seraya menggelengkan kepalanya Masih ada batu terakhir kat Kata Lixian dengan tersenyum kepadanya Benar, tanda petik Jawab Jieji Tetapi, mungkin batu ini tidak akan muncul fenomena lagi Sambungnya Kenapakah tanya Lixian dengan mengerutkan dahinya Pedang es rembulan Belum sempat ku colokan di sana Jawab Jieji sambil Menunjuk ke arah colokan pedang terakhir itu Tetapi dia tetap menjalankan niatnya Dia terlihat berjalan santai ke arah batu ketujuh Perlahan dia menggesarkan batu tersebut Dan seperti biasa, batu telah berada membelakangi posisi panggung Mereka tetap menunggu seperti tadinya Tetapi memang benar perkiraan Jieji Panggung batu tiada memunculkan lagi fenomena aneh Tetapi kali ini cahaya yang masih berkumpul di tengah segera menyorot panggung kembali dengan pesat Penyorotan cahaya yang berkilauan kali ini disebabkan oleh cahaya emas yang memantul dari tanah tempat mereka berpijak Keduanya segera menutup metu kembali Karena itu, metu mereka telah kembali merasa baik Langsung dengan cepat, keduanya membuka mati mereka masing-masing Fenomena yang tertampak di mati mereka sungguh membuat mereka terkejut sekali lagi Kali ini, di antara tujuh batu Hanya tinggal satu buah batu yang terakhir digeser oleh Jieji adanya Dan yang paling diherankan adalah semua enam batu tadinya telah kembali balik lagi posisinya Sepertinya inilah buku yang ukurannya sangat besar Setelah dibaca, maka buku tersebut tertutup kembali Namun, hal ini tidak berlaku bagi batu ketujuh Karena pedang es rembulan belum sempat dicolokkan Jangan-jangan batu terakhir adalah Tutur Lixian sambil mengerutkan dahinya Betul Kemungkinannya adalah batu yang memunculkan kekuasaan Tutur Jieji Sambil menghela nafasnya Jadi betul? Batu rusak adalah batu yang mengajarkan kera hidup awet muda dan tidak mati Tanya Lixian Mungkin juga Jawab Jieji kemudian Mereka segera melihat ke tanah lapang emas tersebut sambil kagum tiada hentinya Terlihat keduanya sering menarik nafas dan mengeluarkannya dengan lega Keduanya menikmati dengan sangat baik tempat nan langka ini Setelah beberapa saat merasa kagum akan tempat tersebut Jieji kembali memulai percakapannya Diklik Sian, sepertinya kita sudah boleh keluar dari sini? Bagaimana? Tanya Jieji Baik kak Jawabnya mantap sambil tersenyum Jieji langsung menuju ke batu terakhir yang sempat digesernya Dengan tenaga dalam, kembali dia memutarnya balik Sekarang posisi panggung telah seperti semula kembali Hanya yang lain adalah hawa peperangan dan maya telah rai Jieji langsung berjalan ke arah lubang yang telah terbuka itu Dia berjalan di depan diikuti oleh Lixian Li yang memandangnya beberapa saat kemudian dari arah belakang kontan merasa terkejut luar biasa K. Berhenti dulu Tanda petik Ada apa tanya Jieji yang agak heran Jangan berbalik Kata Lixian Li memintanya tetap pada posisinya dan membelakanginya Dia berjalan ke depan Dengan tatapan mati serius dia memandang ke arah atas Dia memandang rambut si pemuda Tadinya, pemuda sedang menyamar sebagai seorang sastrawan Oleh karena itu, rambutnya diikat ke atas Tetapi dia cukup merasa aneh akan rambutnya kali ini Ada apa di tanya Jieji yang telah merasa cukup heran Rambutmu kak Rambutmu banyak memutih Tutur Lixian dengan terkejut Sesaat, pemuda segera melepaskan ikal rambutnya Rambut segera terurai sampai ke bahunya Dengan segera, dia mengambil beberapa tumpukan rambutnya Sesaat, dia langsung terkejut Memang benar, rambut Jieji telah memutih Bahkan rambutnya yang seharusnya hitam tersebut telah berubah warna agak keabuan Melihat hal ini, pemuda tersebut hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya beberapa kali Apa yang terjadi sesungguhnya kak tanya si Nona dengan heran Tapak berantaiku yang terlalu dimaksimalkan Jawab Jieji Tetapi, apa benar inilah efek samping yang seperti dikatakan tetua Ksuehong? Tanya Lixian Betul Inilah Dan yang paling membuatnya menjadi begini adalah pemulihan Kondisiku Kata Jieji Seraya berpikir Dia ingat ketika dia telah mempelajari ilmu tenaga dalam jinggang Memang benar sesaat dia semibuh kemudian Namun hawa tenaga dalamnya yang telah melebih batas kondisi tenaga dalam di tubuhnya tidak mampu menerimanya Sehingga terlihat dia telah menjadi tua Tetapi tidak menjadi masalah bagiku Sepertinya masih akan terjadi beberapa kali lagi hal semacam ini Tutur Jieji sambil tersenyum manis kepadanya Lixian hanya menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas Keduanya terlihat telah keluar Dan tentu dengan mudah mereka mampu mencapai pintu selamat hutan misteri Setelah satu jam mereka meninggalkan hutan misteri Di panggung batu, ruangan terkurung Di sini terlihat lumayan banyak orang Orang-orang yang berpakaian pendekar Beberapa di antaranya telah cukup paruh baya Semuanya terlihat sedang bergembira karena telah sampai di tempat tersebut Dan hebatnya, seorang terlihat sedang memegang pedang aneh Pedang yang cukup dikenal adanya Dan tentunya pedang tersebut tiada lain adalah pedang es rembulan Sungguh aneh sekali Kenapa pedang yang tadinya terselip di pinggang Yunying malah bisa sampai di tempat tersebut Dan dipegang oleh seorang laki-laki dengan perawakan cukup tinggi Di bibirnya tersungging sebuah senyuman yang sungguh susah untuk dimengerti Terlihat lima orang pemuda totalnya Seorangnya adalah pemuda tampan sedang empat orang lainnya adalah pemuda paruh baya Kelimanya sepertinya telah siap untuk mencolokkan pedang Tentu kelima orang tersebut telah dikenal dengan sangat baik Ye Ueliang Su, He Katsuka, Ye Luksian, Xiarujian dan Z. H. Uksian adalah kelima orang tersebut Sepertinya mereka telah mendapatkan pedang es rembulan Entah bagaimana nasib sesungguhnya dari Yunying dan Zhao Kuangyin serta teman-temannya di daratan Cina Sungguh aneh sekali Kamu tahu Colokan pedang sebenarnya bukan untuk empat pedang unsur tambahan saja Kata He Katsuka kepada rekan-rekannya Apa sesungguhnya maksudnya adik kedua tanya Ye Luksian kepadanya Hektometer Dulu ayahku pernah mengatakan Pedang yang memiliki empat unsur saling bertolak belakang dan saling melengkapi bisa dicolokan di sini Tetapi mengingat pedang Yang kita ketahui hanya adalah empat pedang Namun kesemuanya telah dicolokan anakku itu Sepertinya kali ini kita betul akan berhasil Haha, Tutur Hikatsuka Jadi begitu Kakak kedua memang hebat Rencana penipuanmu juga berjalan sungguh mulus sekali Tutur Xiarujian sambil tersenyum Memang benar adanya Hebat Bahkan seorang Zhao Kuangyin yang pintar serta Peinan yang bisa mudah ditipu oleh siasatmu Tutur Z.H.U.X yang kemudian Apa kita harus berdiri dan diam menunggu di sini saja Tanya Ye Ue Liang Su yang memotong pembicaraan mereka Sepertinya pemuda bermarga Ye Ue tersebut telah sembuh akibat pertarungan dadakannya dengan Ji Ye Ji Di matanya, bahkan sinar buas luar biasa telah muncul Kali ini sepertinya dia telah kerasukan sebelum mempelajari ilmu hebat Sungguh gawat sekali adanya Dengan tiada berkata-kata lagi, lima orang segera menuju ke panggung Pemuda yang memegang pedang es rembulan tiada lain adalah Xiarujian Dengan tanpa banyak komentar, dia mencabut pedang dari sarungnya segera Sesaat, mereka telah melihat sinar biru gemerlapan di sana Tetapi ketika dia siap untuk mencolokkan pedang Tubuhnya telah terasa sangat dingin secara tiba-tiba Bahkan sepertinya hawa dingin pedang telah merasukinya dengan cepat Empat orang lainnya yang melihat perubahan tersebut yang tiba-tiba Segera menuju kepadanya dan mengalirkan tenaga dalam masing-masing untuknya Sepertinya memang benar adanya Pedang es rembulan telah menolak pemegang pedang kali ini Sebab dalam dirinya terdapat sifat rakus dan dengki yang cukup dalam Tetapi, keempat pesilat lainnya adalah pesilat kelas kakap Dengan mengalirkan energinan hangat sesegera Maka ksiarujian sepertinya tiada mengalami masalah apapun lagi Dengan wajah yang tersenyum puas, segera dia mencolokkan pedang ke tempat yang terakhir Begitu pedang dicolokkan Venomena sinar kembali muncul Bagaimanapun Hikatsuka pernah mendengar secara lisan melalui dewa manusia Bagaimana pintu tersebut seharusnya dibuka Selain itu, fenomena di sini 100% sama dengan fenomena yang sama dengan apa yang terjadi pada Gigi Pintu cahaya pertama adalah tulisan mengenai bagaimana Kero memutar pintu Seharusnya Sedangkan ketika pintu kedua terbuka Keempatnya tentu sangat girang mendapatinya Sebab yang muncul di sini tentunya adalah ilmu pemusnah raga asli Tetapi lain halnya dengan Yul Yang Su Ilmu ini dangkal Tidak ada gunanya Tuturnya sambil tersenyum sangat sinis Entah apa maksud dari pemuda tampan tersebut Tetapi keempat orang lainnya langsung merasa sangat heran Kenapa kau mengatakan ilmu seperti ini Tidak ada gunanya Tanya ksiar ujian dengan heran Orang bilang kinsehwang sangat hebat Tetapi melihat buah kalam silatnya di dinding Aku merasa ingin muntah Dia cuma seekor lalat kacangan Jawab YUE Tetapi dari sinar matanya telah terlihat hal yang sungguh aneh Sepertinya sifat liar luar biasanya langsung terpampang di sinar matanya Pemuda yang dulunya hanya merasa iri dan benci terhadap sesamanya Sekarang betul telah berubah luar biasa banyaknya Sinar mati si pemuda bukanlah sinar mati seorang manusia lagi Melainkan sinar mati iblis Sungguh sangat mengerikan Haha Kenapa kau bisa menilainya dengan begitu Tanya Hikatsuka yang tadinya juga sangat terpana melihat ukiran ilmu kungfu tersebut Tiada lain Dulu kita semua berpikir dan meneliti dengan sangat baik Tetapi empat unsur pembantu di sini dipaksakan untuk menyatu Bagaimana bisa bertarung dengan orang? Pantas Kaisar Kin menjadi seorang pecundang saja Haha Tutur Liang Su dengan keyakinan tinggi Sebenarnya apa perkiraan Liang Su di sini bukanlah mengada-ngada Dengan menggabungkan semua unsur menjadi satu jurus adalah kebodohan yang luar biasa Dan inilah yang terjadi pada diri Li ZHU Kenapa dia bisa kalah dalam jurus terakhir pada Jieji Meski melalui kungfu, tenaga dalam serta pengalaman Jelas bahwa Li jauh lebih unggul dari Jieji Tetapi hanya melihat ukiran pelatihan kungfu di dinding Liang Su telah melihatnya sungguh sangat jelas Dengan begitu, kemampuan berpikir Liang Su telah jelas jauh lebih maju daripada mereka semua Betul juga Jadi begitu Lalu apa ilmu ini harus kita pelajari juga Tanya Yeluxian kemudian kepada mereka semua Tentu Harus dipelajari Setidaknya menjadi referensi pengembangan ilmu silat Jawab Jieul Liang Su kepadanya sambil tersenyum Lu kamu sungguh telah sembuh Tanya Hikatsuka kemudian kepadanya Hampir tujuh bagian tenaga dalam ku telah pulih Tetapi kita masih membutuhkan pertolongan seseorang Jawab pemuda tampan ini dengan tersenyum sangat buas Wah Jadi kamu betul ingin mencari Ksuehang Tanya Z.H.U.K.S yang kemudian kepadanya dengan agak heran Betul Dialah penyumbang terbesar yang akan kita dapatkan Tutur Y.U.E Haha Kamu sungguh telah pintar luar biasa Tidak disangka Ternyata kamu telah berubah sungguh banyak sekali Tutur Hikatsuka kemudian kepadanya Sambil tersenyum Y.U.E Liang Su hanya mengangguk pelan Diingatnya kembali Ketika tenaga dalamnya telah pulih Akibat ilmu pemberian Zhao Kuang Yin Untuk mengobati nadinya yang telah diputusin oleh Jieji Saat itu Dia kedatangan lima orang pendekar Mereka semua mengajaknya untuk menuju gunung Ki Disinilah bersama Dewa Bumi Manabu, Feisan dan lima pendekar lainnya Membuka jagad kembali Jagad iblis hanya bisa dimiliki oleh seorang yang penuh dendam Dengan orang yang menyandang bintang pahlawan Karena rasa dendam dan keiriannya telah sangat membludak Mereka berlima memutuskan memilih Y.U.E Liang Su Tentu tujuannya adalah mengangkat kembali ilmu yang telah hilang di jagad Setelah beberapa ratus tahun kemudian Dahulu, Wang Yuzhong memang adalah iblis setelah mempelajari ilmu empat unsur utama Dan digabungkan dengan ilmu empat unsurnya sendiri Sehingga iblis saat itu tidak jadi melainkan benar gagal total Tetapi sekarang telah berbeda sungguh Semua jurus turunan Dewa Bumi, Hekatsuka, Ksiarujian, Z.H.U.E yang benar diteliti dengan sangat baik sekali Bahkan setiap jurus hebat di sini tidak dikuasai semua oleh Y.U.E Liang Su Melainkan beberapa jurus saja guna mengimbanginya Saat ini, Y.U.E telah mempelajari empat unsur utama dan empat unsur pelengkap lainnya dari semua jurus Kesemua jurusnya bahkan adalah jurus menyerang Mungkin hal inilah yang membuatnya menjadi kejam dan tidak mirip seorang manusia lagi Jurus pedang ayunan Dewa tujuh tingkatan Angin, tinjumaya pada lima tingkat Tanah, ilmu Dewa penyembuh tenaga dalam Air, tapak buddha tingkat ketujuh Api, adalah unsur pembentuk empat unsur utamanya Sedangkan, jurus ilmu pembuyar tenaga dalam, kegelapan, ilmu golok belibis jatuh, cahaya, ilmu pedang bulan sabit, rembulan, tapak penghancur jagad, matahari, adalah pembentuk empat unsur tambahan lainnya Sekarang Y.U.E Liang Su dalam tahap pengembangan tenaga dalamnya sendiri Tetapi karena hanya baru menguasainya Y.U.E tidaklah sehebat ya jiadanya Tetapi jika delapan unsur tersebut benar dimantapkan dalam jangka waktu lima tahun dan secara serius Mungkin saat itu, J.U.E bukan lagi tandingannya Bahkan tidak ada setengah kemampuannya Y.U.E Oleh karena itu, K.R.E, tercepat baginya adalah mencari penyumbang tenaga dalam mengguna mempermantap ilmu iblisnya Y.U.E Liang Su Ternyata tanpa perlu waktu yang lama, keempatnya telah menghafal jurus-jurus di dinding Mereka memutuskan untuk membaginya menjadi empat tahapan dan dihapal oleh masing-masing orang guna dicocokkan kembali Entah kenapa, keempat orang tersebut terlihat sungguh sangat tergesa-gesa melakukannya Tetapi yang jelas, pasti ada sesuatu hal yang benar harus diusahakan secepatnya Mereka berlima juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan J.U.E.G Menggeser formasi batu sesuai dengan formasi Y.U.E.N. Yang Fenomena apapun memang sungguh sama adanya dengan apa yang terjadi dengan J.U.E.G Yang tidak mirip sama sekali adalah ketika dia menggeser pintu keempat Tadinya wilayah tersebut telah menjadi emas, dan tentunya tiada reaksi sama sekali adanya ketika mereka menggeser pintu keempat tersebut Dengan cepat pula, terlihat mereka menggeser batu kelima dan keenam Karena batu telah rusak, maka reaksi apapun tentu tiada terjadi di sini Tetapi, ketika mereka telah menggeser pintu ke-7 Fenomena gaib kali ini muncul dengan segera Dan daerah itu telah menjadi sungguh sangat gelap Tentu hal ini membuat kelimanya cukup heran Sebenarnya apa hal yang benar terjadi di sini? Tetapi menunggu beberapa lamapun Di sini tiada tampak hal yang baik adanya Kegelapan terus berlanjut dengan jangka waktu yang telah hampir 1 jam Tidak bisa begitu Kita harus keluar cepat Tutur Hikatsuka kemudian Tetapi bagaimana caranya tanya Yeluxian yang telah cukup heran? Biar ku lakukan saja Kalian bersemedilah Jawab Yuel Yangsu yang melihat keadaan Sesaat, dia menggabungkan tapak Meski tempat ini gelap, tetapi desiran angin segera terasa hebat sekali Keempatnya menuruti apa perkataan Yuel Yangsu Dengan mengambil posisi bersila, mereka menghimpun tenaga dalam Tetapi Yuel Yangsu tanpa banyak bicara lagi Segera menyilangkan tapaknya ke depan Dengan sangat cepat, energinya terasa telah berpendar ke delapan arah Tanah langsung telah bergetar sangat kuat Kerasnya sesuatu suara segera muncul Dan diikuti oleh dentuman lainnya Tetapi hebatnya, ilmu yang dikeluarkan oleh Yuel Tidak melukai teman-temannya sendiri Dan ketika benar suara bergetar telah reda Fenomena kegelapan tiada tampak lagi Dengan cepat, cahaya telah muncul dan cukup menerangi tempat gelap tadinya Keempatnya yang merasakan bahwa fenomena telah hilang Segera membuka matanya Di antara empat orang ini, tiada orang yang tiada terbelalak menyaksikan pemandangan di depan mereka Mereka berempat bahkan terbengong-bengong melihat ke kiri kanan, bawah, atas Sungguh sebuah pemandangan yang telah lain sekali Atap pintu terkurung sepertinya telah hancur berantakan menyebar ke seluruh penjuru Sedangkan emas di bawahnya telah muncul retakan yang cukup dalam Dan panggung batu Semua panggung batu telah hancur adanya Dan tiada tersisa sama sekali Di sini yang tersisa tiada lain adalah senyuman sinis pemuda tampan tersebut Tidak disangka, Kung Fu Yeue telah maju luar biasa pesat Dengan masuknya unsur api dari tujuh tingkatan tapak Buddha Rulai Kung Fu Yeue telah maju sangat pesat Apalagi tenaga dalam dirinya adalah tenaga dalam beberapa pesilat kelas tinggi Pembauran membuat dirinya telah sangat sakti Mungkin dia telah bisa menjadi selawan dan setingkat dengan Jiye Ji sekarang Dan hebatnya adalah, daya rusak sepertinya tidak sehebat apa yang seharusnya dialami Ini menandai bahwa Yeue telah mampu merapatkan energinya Sehingga kerusakan yang tiada perlu dan pembuangan tenaga dalam sia-sia setidaknya tidak lagi dialaminya Sungguh sebuah kemajuan Kung Fu yang terlalu pesat Haha Tidak disangka kamu telah melebih batas yang kita perhitungkan Tutur Hikatsuka dengan tertawa sangat girang Tetapi Panggung batu itu Tutur Yeluxian dengan heran Kenapa? Ilmu tenaga dalam jinggang tidak ada gunanya jika dipelajari oleh kita semua Kalian ingat, penggabungan tenaga dalam telah seimbang Untuk apa memperumit dengan menambah sesuatu yang baru dan hebat yang sebenarnya tidak kita perlukan Kata Yeue dengan cermat Betul Betul Analisa mohebat Jawab Ksiarujian Bagaimana dengan jurus pedang tanya Z. H. Uksi yang kemudian Jurus itu tiada gunanya sama sekali Dan terlihat seperti permainan konyol saja Tanda petik Tutur Y. U. L. Yang Su Bagaimanapun, sesungguhnya panggung batu telah wancur Tiada lagi misteri di hutan misteri sekarang Semuanya telah dihancurkan oleh Y. U. L. Yang Su Sepertinya dia merasa bahwa tidak ada lagi sesuatu yang pantas didapati lagi di sini Oleh karena itu, dia menghancurkannya Sebenarnya ada hal yang sesungguhnya hebat dan masih terdapat di sini Terutama adalah jurus pedang tersebut Dan bahkan J. Uji tidak mengerti sungguh jurus pedang yang lemah tersebut nampaknya Tetapi di sini, jurus pedang adalah ilmu pedang yang tiada tandingannya lagi Apa kita akan keluar sekarang tanya Y. L. L. K. Sian setelah beberapa saat Tentu Kita tidak bisa berlama-lama di sini Berbahaya Jawab Y. U. L. Yang Su Dengan tersenyum Dan disinilah kelima pendekar meninggalkan tempat terkurung dari hutan nan aneh tersebut Tidak ada orang yang betul mengetahui sesuatu yang telah terjadi ketika mereka Semua meninggalkan hutan misteri Empat unsur pedang yang telah menyatu di dalam altar segera memunculkan sinar warna keemasan yang sungguh sangat terang Dan dengan pesat pula, sinar remas seperti ditembakkan altar menuju ke arah barat Hutan misteri dinamakan Kilin, ketika Kin Sohoang mendirikan tempat ini Dia pernah menyusun sebuah teknologi yang terhebat sepanjang masa Cahaya emas tandanya adalah cahaya matahari Sesuai yang kita ketahui, matahari terbit dari timur Tetapi sinar emas menuju ke barat Berarti adalah terbalik Kalimat Kilin jika dibalik akan menjadi Linki, sebuah tempat ternama dari wilayah Persia Kembali ke tempat Jiyeji Dia dan Lee Ksian telah berhasil keluar dari hutan misteri Dan juga mereka berdua bahkan telah sampai di desa Jiamojin dengan mengambil arah selatan Kepala desa, Akula yang keluar sendiri menyambut mereka berdua Nak Jiyeji dan Ksian Kalian telah kembali Tutur Akula dengan tersenyum puas Karena mendapati mereka berdua tiada apa-apa Tetapi karena tadinya jauh, sekarang telah benar dekat Dia cukup terkejut melihat Jiyeji Rambut pemuda tetap terurai sebahu Tetapi sepertinya pemuda telah berubah agak tua Bahkan penampakan rambutnya telah mirip orang yang telah berumur hampir 50 tahunan Hanya wajahnya yang masih bersinar terang dan tiada berubah Apa yang terjadi Nak Jiyeji tanya akulah yang sungguh heran mendapatinya Ada beberapa hal yang tidak enak kutemui di sana Jawab Jiyeji seraya turun dari Kudanya Mereka bertiga bersama para penduduk segera menuju ke tenda besar Di sana mereka berdua menceritakan pertemuan mereka dengan Ksue Hong Dan bagaimana mereka sampai ke hutan misteri Dan mendapatkan banyak keanahan luar biasa Serta bagaimana pemuda bertarung dengan Lizet Hau Kaisar terakhir dinasti Teng Hektometer Sungguh sebuah pengalaman yang bagus sekali meski baru 20 hari lebih Kalian meninggalkan Jiye Mojin Tutur akulah Tetapi hal ini sungguh sangat mengherankan keduanya pula Apa? Teriak mereka berdua secara bersamaan Ada yang salah? Bukankah telah 20 hari lebih lamanya? Tepatnya 23 hari semenjak kalian meninggalkan Jiye Mojin Tutur akulah yang heran sekali juga Keduanya langsung terbengong tiada terkira Bagaimana mungkin perjalanannya yang hanya hampir 3 hari saja bisa disebut lebih dari 20 lebih lamanya? Sungguh aneh sekali Pak akulah Hari ini tanggal berapa? Tanya Jiye Ji langsung kepadanya Bulan 10 tanggal 6 Memang ada yang salah Tanya akulah kemudian dengan heran Sesaat keduanya tentu sangat terkejut sekali Mereka berdua tahu dengan benar bahwa pada bulan 9 tanggal 13 mereka meninggalkan suku Jiya Mojin Kenapa pula dengan sangat tiba-tiba waktu berjalan dengan sangat cepat sekali? Jiye Ji berpikir keras Kemudian di dalam pemikirannya dia teringat oleh Lizette H.U Seorang pemuda tua yang tidak nampak ketuanannya sama sekali Dan dia ingat dengan benar daerah terkurung hutan misteri Jangan-jangan daerah terkurung itu Tutur Jiye Ji sambil melihat ke arah Lixian Lixian tiada habis berpikir, tetapi dia yakin akan apa yang dikatakan Jiye Ji Memang benar Sepertinya ada perbedaan waktu di daerah panggung batu itu Tanda petik Tutur Jiye Ji sambil menghela nafasnya Apakah ada hal seperti itu di dunia? Tanya akulah tentunya dengan sangat heran Mungkin juga mengingat daerah terkurung sebenarnya adalah daerah yang benar-benar tertutup dari dunia luar Jawab Jiye Ji sambil berpikir Tetapi tidak lama, dia Telah terkejut Dia kembali mengingat janjinya dengan Zhao Kuang Jai Gawat Aku harus kembali ke Dongyang sesegera mungkin Sambungnya Tetapi Nak Jiye Ji Dua hari lalu, ada beberapa orang yang katanya datang dari Dongyang dan mencari pemuda bernama Dekisai Ko Oda Apa Nak Jiye Ji mengenalnya? Tanya akulah Kemudian Apa? Heran sekali Pak Tua Bagaimana perawakan orang yang mencari Dekisai Ko Oda? Tanya Jiye Ji kembali dengan sangat terkejut Tepatnya ada tiga pria dan seorang nona cantik serta dua wanita tua Kata akulah Apa mereka mengenalkan diri mereka masing-masing? Tanya Jiye Ji Tidak Mereka memang tamuku Tetapi sepertinya mereka cukup terburu-buru Tanda petik Jawab akulah kembali Apa di pinggang wanita cantik terselip pedang yang mirip pedang ekorapi? Apakah orang yang datang adalah seorang paruhbaya dan seorang lagi seorang tua yang berambut putih dan tingkahnya kocak? Tanya Jiye Ji kemudian Mengenai wanita cantik memang tiadaku ketahui membawa pedang seperti itu Tetapi sepertinya wanita itu sangatlah marah luar biasa Sedang ada seorang paruhbaya yang wajahnya agung Seorang paruhbaya lainnya adalah sepertinya seorang pesilat Sedangkan seorang tua seperti yang nak Jiye Ji bilang Dia sangat ribut dan kami bahkan kewalahan menghadapinya Jawab akulah dengan heran Jiye Ji berpikir sesaat Dia tidak mengajukan pertanyaan dahulu kemudian pada pak akulah Dia berpikir kenapa nona cantik tersebut terlihat marah-marah Entah apa hal yang sesungguhnya sedang terjadi Tetapi dua wanita paruh tua sepertinya satu orang telah kehilangan sebelah tangan kirinya Tutur akulah kemudian Sesaat Jiye Ji langsung merinding tidak dibuat Keringat dinginnya langsung mengalir cukup dras mendengar hal tersebut Lalu apa pak tua mengatakan pada mereka Kalau aku menyelipkan pedang itu di pinggangku Mereka pasti menanyai tentang ciri-ciriku Tanya Jiye Ji kemudian Dengan mengerutkan dahinya Ada Tetapi aku mengatakan kalau pemuda seperti itu telah menuju ke perumahan asri di sana Tepatnya di barat hutan misteri Kata pak akulah kembali Memangnya benar adalah istri kak Jiye Ji dan teman-temannya di sana Tanya Lixian kepadanya yang melihat tingkahnya yang agak heran Mungkin Jawab Jiye Ji sambil menghela nafasnya Di dalam hatinya segera berkecamuk hal yang sungguh tiada teratur lagi Sedang Dalam pemikirannya sepertinya dia tidak lagi tenang adanya Dengan cepat Dia meninggalkan tempat tersebut dengan mencari kudanya guna menyusul mereka semua dan menuju ke arah utara Melihat tingkah aneh Jiye Ji Pak akulah segera meminta cucunya Lixian supaya ikut dengannya untuk melihat keadaan Li tidak keberatan Dia segera menyusul si pemuda untuk keluar Tetapi Ketika kuda belum lama meninggalkan Jiye Mojin Dia telah merasakan adanya beberapa orang dari arah utara yang mendekatinya Jiye Ji cukup terkejut Sebab dia tahu dengan pasti beberapa orang yang akan datang tersebut Dia terakhir hanya menunggu sambil memandang terus ke arah datangnya beberapa orang ini Di belakangnya terlihat Lixian yang telah menyusulnya Karena melihat Jiye Ji hanya diam dan melihat ke depan dengan serius Dia juga tidak berkata apapun tetapi hanya diam juga untuk melihat keadaan Memang benar Beberapa orang yang datang kali ini adalah berkuda Di paling depan Segera telah tertampak seorang wanita cantik yang menunggang kuda yang tingginya hampir 6 kaki Kecepatan kuda sepertinya mengalahkan kuda-kuda yang lainnya Jiye Ji girang mendapati wanita cantik tersebut Tetapi lain halnya dengan wanita cantik tersebut Sepertinya dari wajahnya muncul sesuatu yang tidak pernah dilihatnya Meski masih terpaut sekitar 1-2 li Jiye Ji bisa merasakan ada sesuatu hal yang betul tidak beres Dia hanya diam, senyum di wajahnya telah hilang Tetapi digantikan dengan wajah yang sangat serius Tanpa perlu waktu lama Wanita tersebut telah sampai dengan segera diaturun dari kudanya Wanita yang sungguh dicintainya Wanita yang telah mewarnai hidupnya sejak perjumpaan dengannya hampir 5 tahun itu telah berada tidak jauh darinya Tetapi, wajah wanita cantik sepertinya telah buram Senyum hangat di wajahnya sepertinya telah raih pentah kemana Dan dengan tiba-tiba tanpa peringatan Wanita ini menyerangnya cepat Tentu hal ini membuat Jiye Ji sungguh sangat terkejut sekali Kungfu wanita cantik sebenarnya cukup tinggi Dan terlihat di sini dia tidak main-main Maka dengan cepat, tapak telah menuju ke arah ulu hati Jiye Ji Dengan cepat, dia berkelit dengan hebat di atas kudanya sambil bersalto ke depan Ketika dia betul telah turun, pemuda langsung meneriakinya Ada apa dengan Mu Ying? Apa yang terjadi tanyanya dengan sangat heran Kau bunuh seluruh keluarga Wu Kau juga telah menyebabkan ibuku kehilangan sebelah tangannya Denganmu aku menjadi musuh bebu yutan Teriak Yun Ying Kembali dengan menggertakan giginya Tetapi dari matanya segera mengalir air matu yang deras Apa? Jadi ayah telah tewas tanya Jiye Ji yang sangat heran Kaulah pelakunya Kau masih pura-pura Bentak Yun Ying dengan sangat marah Sungguh Ying Tidak pernah kulakukan hal seperti itu Aku difitnah Jawab Jiye Ji dengan sangat serius dan dalam keadaan yang sungguh mengherankannya Fitnah? Teriak Yun Ying seraya mengeluarkan sesuatu Dan dengan cepat, dia lemparkan ke tanah gersang Jiye Ji hanya melihatnya Dia telah tahu benda apa yang dilemparkan oleh istrinya yang tercinta Sebuah kipas Kipas yang terus dipegangnya saat pertarungan hebatnya di perbatasan utara kota Yee Tetapi dia menghilangkan kipas saat pertarungan hebat itu Sesaat, Jiye Ji hanya bengong saja Dia belum mampu berkata banyak Lalu kau juga yang membuat ibuku kehilangan sebelah tangannya Apa itu benar? Tanya Yun Ying kembali kepadanya dengan sangat murka Jiye Ji hanya diam saja Di wajahnya terlihat dia tiada punya care untuk membela dirinya sendiri Kau telah kerasukan iblis Setelah membunuh Yee Uefuyan di kota Hawiji Kau datang membunuh ayahku di Wismawu Sekarang aku menanyaimu Apa itu kerjaanmu? Tanya wanita cantik tersebut kemudian Mengenai hilangnya kipas Bisa ku jelaskan Aku benar kehilangan benda itu di utara kota Yee Pasti perbatasan Dan mengenai sebelah tangan ibumu Memang benar akulah pelakunya Tetapi mengenai hal yang lainnya benar fitnah Tutur Yee Ji Dengan membela dirinya Tetapi meski hatinya sungguh kacau Dia sempat melihat kipasnya sendiri Dia jongkok memungut benda tersebut Kemudian melihatnya dengan sangat cermat Inilah kipas yang sempat ditulisi puisi olehnya Dan memang benar sekali Kipas di sini adalah miliknya dan tidak bisa ditiru siapapun Ying Kamu merasa aneh Kamu pikir Mana mungkin jika aku membunuh Ayahmu dan sengaja menjatuhkan kipastanya Jieji dengan pengertian Lalu bagaimana kamu bisa menjatuhkannya di utara kota Yee Pas perbatasan Bukankah kau menang dengan sangat gemilang di sana? Teriak Yunying Memang benar apa perkataan Yunying? Tidak mungkin bagi Jieji sengaja menjatuhkannya di Wismaul di Hefei Tetapi juga tidak mungkin baginya seharusnya menjatuhkan kipas di utara kota Yee tersebut Jadi di sini telah terjadi hal yang sejalan dan membawa tiada jalan keluar bagi keduanya Liksian segera maju karena melihat mereka berdua yang sepertinya sedang bertengkar Kak Yunying Kipas memang dijatuhkan oleh kak Jieji di pertarungan itu Aku memang melihatnya Tutur Liksian untuk membela Jieji Karena dia tahu sifat pemuda ini sesungguhnya bagaimana Maka dia tahu Jieji bukanlah pelakunya Tetapi hal ini bukannya menyenangkan Yunying Malah dia tambah marah Kau dan wanita ini Ada hubungan apa? Tiada hubungan apapun aku dengannya Kenapa kamu bisa berubah menjadi begitu? Tanya Jieji yang sangat heran Tetapi sebelum mereka melanjutkan lebih lanjut Sepertinya orang-orang yang tadinya ikut dengan Yunying telah sampai Jieji melihat ke semuanya Dan semuanya bahkan sangat dikenalinya Sesaat, dia telah mengerti semuanya Dia arahkan pandangannya ke arah ibunya sendiri Beberapa kali dia terlihat menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang Sedang seng ibu sepertinya sangat tiada kuasa melihat putranya Dia tentu tahu Apa yang terjadi padanya sekarang adalah akibat fitnahan mereka saja Seng ibu berpaling ke belakang dan seakan tiada melihatnya Saat kemudian Dia memalingkan wajahnya ke arah seng kakak pertamanya Kakak pertama Aku Jawab Jieji dengan pelan Adik kedua Apa benar kamulah pelakunya? Tanya tanya Zhao Kuangyin dengan serius kepadanya Tidak benar kak Memang hal yang kuakui adalah aku telah menyebabkan Putusnya lengan ibu mertuaku Sedang hal yang lain tidak pernah kulakukan Jawab Jieji Ini telah cukup Jawab Zhao sambil tersenyum kepadanya Zhao adalah orang yang sangat tahu akan masalah sesungguhnya Dia tahu bahwa Jieji tidak akan pernah membohonginya Jadi kali ini juga dia yakin akan adik keduanya Sementara itu, Wu Saniang segera turun dari kudanya dan menghampiri Yunying Memang benar Wu Saniang telah kehilangan sebelah tangannya Baju yang dipakai Wu Saniang saja telah terlihat sangat jelas bahwa dia telah tiada berlengan Ayo kita pergi saja Katanya pelan kepada Yunying Tidak Sebelum semua jelas, aku tidak akan mengampuninya Tutur Yunying Yang masih emosi tinggi Sudahlah nak Sudah ku katakan untuk tidak mencari masalah lagi dengannya Tutur Wu Saniang dengan sangat pengertian kepadanya Karena melihat bagaimana diri Wu Saniang di sana Dan perlakuannya pada Yunying Maka dia tidak tega untuk berteriak dan marah-marah kepada ibu mertuanya Karena bagaimanapun dia tahu Bahwa Yunying telah terjatuh dalam perangkap mereka saja Oleh karena itu, Jieji diam seribu bahasa Yunying sepertinya bisa dikasih tahu oleh ibunya sendiri Aku akan mengikuti Mubu Kita pergi ke Hefei dahulu untuk berkabung Katanya sambil menangis dras sekali Sesaat, dia kembali dendam dengan Jieji Dia memandang Jieji dengan sangat marah sekali Melihat hal tersebut, Jieji tidak bisa melakukan hal lain Selain menggelengkan kepalanya saja Dan terlihat menghela nafas panjang Dan seakan tiada percaya hal barusan yang terjadi ini Tetapi, ibu Jieji juga sepertinya segera menuju ke arah Husaniang Mereka memutuskan untuk pergi Kau ingat? Setelah perkabungan, akan ku cari dirimu Persiapkanlah dirimu baik-baik Kata Yunying seraya membentaknya Jieji yang melihat tingkah istri yang sangat dicintainya Segera merasa sakit sekali hatinya Dia hanya diam dan memandang kepergian istrinya Tetapi, sebelum benar mereka mengeperg kodanya Terlihat Jieji langsung sadar akan sebuah hal Dia segera berteriak ke arah Yunying Di mana kamu taruh pedang es rembulan? Pedang sudah kuserahkan ke ibuku Jawab Yunying seraya berteriak juga Apa? Kau uu? Teriak Jieji yang terlihat sangat marah sekali sambil menunjuk ke Arahnya Kenapa? Sebilah pedang pun tidak akan kau serahkan? Tidak lama lagi nyawamu akan ku tagih Teriak Yunying yang kembali marah luar biasa Kau telah melakukan sebuah hal yang tidak bisa diterima langit Kata Jieji Sambil menghela nafas yang panjang Jieji telah tahu dengan sangat pasti Jika pedang diserahkan kepada mereka Maka pintu pemusnah raga di hutan misteri akan terbuka kembali Dan jika semua pendekar di sana menguasai ilmu ini Maka dunia sungguh sangat gawat sekali Beberapa kali dia terlihat menghela nafas panjang Sambil menggelengkan kepalanya Dan terlihat penyesalannya telah timbul dengan hebat Sambil mengawasi kepergian istrinya yang tercinta Adik, kamu tidak apa-apa terdengar Zhao Kuangyin menyapa kembali setelah Beberapa lamanya Sambil memandang ke arah Zhao Dia menggelengkan kepalanya saja perlahan Adik, ada apa dengan rambutmu? Kenapa kau berubah sungguh banyak? Tanya Zhao kepadanya karena cukup heran melihat perawakan adik keduanya Meski Zhao jauh lebih tua darinya Tetapi rambut kaisar Song Taizu ini tidaklah seputih rambutnya Jieji Bahkan di sini bisa terlihat jelas bahwa Jieji telah tampak lebih tua darinya Tentu hal ini sungguh mengherankan Zhao yang hanya sekitar dua bulan tidak bertemu dengannya Lalu, sambil mengambil beberapa helai rambut dari kepalanya Dia menjawab Ini disebabkan pemaksaan kekuatanku yang terlalu maksimal Sehingga berubah jadi begini Tanda petik Jadi? Kamu bertarung dengan musuh hebat dalam beberapa hari ini Tanya Zhao yang agak heran kepadanya Betul kak Jawab Jieji pendek sambil tersenyum pahit kepadanya Sebenarnya apa yang sedang terjadi sesungguhnya Tanya Zheng Kian Hawa lias peyah nanyang setelah sedemikian lamanya Hanya diam mendengarkan Ini mungkin bukan kejadian biasa saja Kalian sebenarnya ketemu dengan musan yang dimana Tanya Jieji yang agak heran Di utara kota Ji ketika kita akan menuju kemari sekitar 1-2 bulan yang lalu Jawab Zhao Kuang Yin Setelah itu, terlihat Jieji berpikir sambil mengelus dagunya Sesaat, dia merasa ada hal yang cukup janggal di dalamnya Hektometer Tetapi Siapa yang memberitahu kakak dan Chuan Zheng bahwa aku ada di sini Tanya Jieji setelah diam beberapa saat Adik ketiga Di kota Yee Dia mendengar bahwa kamu sedang berada di utara gurun tua Dari beberapa pesila yang sempat melihatmu Jawab Zhao Adik ketiga Jadi dia berada di mana sekarang Kak tanya Jieji yang terlihat terkejut berbareng girang Wajar saja Sejak pertemuan mereka lebih dari 3 tahun lalu di Wismawu Jieji tidak pernah melihat adik angkatnya lagi Terlebih dia juga jarang ada kabarnya Adik ketiga sekarang berada di kota Sandang Kabarnya guru silatnya Badaw telah ada di sana Dia meminta izin denganku untuk berpisah dahulu Setelah itu, dia akan datang kemari bersama guru Badaw Jawab Zhao Setelah itu dia menjelaskan bagaimana Weijendu dan Xieling yang berada di Xishang itu kembali mendaratkan kakinya ke daratan Cina Diceritakannya juga bahwa dia pernah mengunjungi Wukuan yang masih hidup itu di Hefei Beserta semua pertemuannya dengan para pesilat secara lengkap kepada adik keduanya Apa tanya Jieji yang terlihat sungguh terkejut sekali Dalam hati pemuda tersebut telah terbit sejumlah pertanyaan yang cukup mengherankannya Terkejutnya Jieji tentu mengherankan Peah Nanyang dan Zhao Kuangyin yang berada di sana Ada apa di tanya Zhao kemudian dengan sangat heran Apa dia hanya pergi sendiri bersama Xieling tanya Jieji kembali dengan wajah yang sangat penasaran sekali Betul! Mereka pergi berdua Tetapi dua hari yang lalu, Dewa Ajaib Ku minta untuk menyusul adik ketiga Jawab Zhao yang terlihat sangat heran Gawat! Kita telah tertipu mentah-mentah Jawab Jieji dengan nada yang sangat menyesal Kenapa begitu tanya Peah Nanyang yang juga terlihat sangat heran Ini mudah saja dan sangat wajar sekali Kalian tahu Kakak seperguruan dari adik ketiga, Z.H.Uksi yang telah muncul di perbatasan utara kota Ye Bahkan aku sempat bergebrak satu jurus dengannya Dia bersama dengan lima pendekar lainnya Sepertinya dia juga sekelompok dengan mereka Jawab Jieji Tetapi belum sempat dia melanjutkan Dia dipotong oleh kakak pertamanya Jadi Z.H.Uksi yang juga muncul di sana? Apa dia sehebat? Apa yang pernah diberitakan dunia persilatan? Tanya Zhao yang langsung terlihat penasorannya Betul! Dia memang hebat! Selain itu dia menguasai delapan jurus tapak Buddha Rulai Tetapi yang sangat mengkhawatirkanku bukanlah hal ini Jawab Jieji sambil menggelengkan Kepalanya Wajahnya terlihat sebuah penyesalan kembali Di hatinya bahkan muncul ribuan hal yang membuatnya untuk sulit bernafas dengan lega Jadi? Maksudmu adalah Badaw sesungguhnya tidak ada di kota Sandang? Ini hanya sebuah pancingan untuk menyingkirkannya Tanya dari kita tanya peinanyang yang sepertinya telah mengerti beberapa garis besar pikiran Jieji Betul! Jawab Jieji Jangan-jangan maksud mudik Kelihatan langsung Zhao Kuangyin juga sangat Penasaran sekali Betul kak! Kamu tahu Tadi kakak mengatakan bahwa adik ketiga sempat Mengunjungi ayahku Tentu hal ini sangat berbeda sekali Masalah waktu tentang tuasnya ayahku Wu Kuan Di kediaman Wu Jawab Jieji sambil menghela nafas panjangnya Hektometer Jadi begitu? Tidak kusangka Wu San Yanglah orang yang merencanakannya dengan masak-masak Jawab Zhao dengan menghela nafas panjang juga Ternyata apa yang dipikirkan Jieji tentu telah benar sekali Jika Wei Jindu tidak disingkirkan Maka sandiwara Wu San Yang tidak akan berhasil Mengingat Wu I sendiri telah pernah berjumpa dengan Wu Kuan yang masih hidup dengan baik sekali Dan yang paling hebatnya Saat Wu Kuan bertemu dengan Wei Jindu Jieji sedang berada bersama anggota Kaibang di kota Puyang Jarak antara kota Hefei dengan Puyang adalah hampir empat Teratus li jauhnya Jadi sungguh tidak mungkin sanggup ditempuh dalam waktu tidak sampai satu hari Dan kembali lagi dalam waktu yang cepat Sebab keesokan harinya setelah pertemuan Kaibang adalah saat pertarungan Jieji dengan pesilat di utara perbatasan kota Yee Semua rencana Hikatsuka Oda tentu sangatlah matang dan dipikirkannya dengan seksama Jika saja Wei ada di sana saat mereka bertemu dengan Wu San Yang Maka Wei adalah saksi hidup bahwa Jieji tidak ada di tempat Kalau begitu, mereka memanfaatkan kelemahan hatimu Sepertinya lawanmu bukanlah orang sembarangan Tutur Zhao Kuang Yin yang telah mengerti beberapa garis besar hal ini Betul Kamu tahu kak? Lima orang bertopeng yang menyerangmu itu siapa? Tanya Jieji dengan mata yang sayu Zhao yang melihat wajah adik keduanya Dia sempat menangkap beberapa hal Tetapi karena kurang yakin Dia terlihat menggelengkan kepalanya Kesemuanya bahkan punya hubungan denganku Ayahku, Xiaru Jian Ayah kandungku Hikatsuka Oda dan ibu kandungku Wu San Yang dan Raja Yelu Xian Raja Yelu Xian sepertinya adalah kekasih lama dari Wu San Yang Aku sangat khawatir memikirkan bahwa Raja Yelu adalah ayah kandung dari Xufen Jawab Jieji yang terlihat mengalirkan air matanya Hatinya sebenarnya sudah sangat sakit sekali karena istrinya Yunying yang telah menfitnahnya sedemikian rupa Sekarang menceritakan tentang orang terdekatnya Tentu hal ini sangat menyiksa hati Jieji yang sebenarnya sungguh lemah Bagai disambar petir Zhao Kuang Yin mendengarnya Dia tidak pernah mengetahui lima pendekar yang sempat mengeroyoknya di Istana Kaifeng Adalah kesemuanya orang yang dikenalnya Bahkan Xiaru Xian adalah pembantu utamanya dalam perang menggabungkan negeri China Tetapi, di wajahnya terlihat seakan hal yang tidak dipercaya muncul Dia berdiri dengan kaki yang terasa gemetaran Raja Yelu Xian benar tidak tewas dalam pertempuran kacau di utara kota Ye Lebih dari tiga tahun lalu Tanya Zheng yang juga sangat penasaran Betul Kalian tahu kalau Raja Yelu dari keluarga Singa Utara menguasai kungfu yang lumayan hebat Meski tidak ada yang mengetahui seberapa hebat di Luxian Tidak mungkin dia tidak menguasai kungfu sama sekali dan terbunuh dengan begitu mudah Jawab Jieji sambil menghela nafasnya Keduanya berdiri seakan tiada percaya Tetapi tidak lama, baik Zhao dan Zheng telah mengetahui beberapa garis besar kejadian Mereka berdua terlihat mengingat kembali kejadian pertempuran tiga tahun yang lalu antara Sang melawan Liao Oyei Adik Apa adik ketiga tidak berada dalam keadaan bahaya Tanya Zhao kemudian dengan terkejut setelah berpikir beberapa lama Dia merasa telah melupakan Wai Jindu yang mungkin dalam bahaya dan telah terpancing ke kota Sandang Jieji menatap kakak pertamanya dengan tersenyum pula Tidak kak Tenang saja Adik ketiga di sana tidak ada sesuatu bahaya apapun Hanya saja Setelah menutup mulutnya Dia terlihat sedang mengerutkan dahinya dan berpikir keras kembali Hanya apa adik kedua? Memang ada masalah lagi padanya di sana Tanya Zhao kembali Tidak Aku sedang memikirkan Z.H.U.K.S. yang Dulu aku pernah mendengar bahwa Badao tidak menurunkan ilmu silap tertinggi kepadanya Dan dia bahkan hanya diturunkan tidak lebih dari lima jurus tapak Buddha Rulai Mengingat jurus kelima ke atas adalah bagi orang yang memiliki kesadaran akan kebenaran yang tinggi saja layak mempelajarinya Dan Tutur Jiye Ji Dan kamu mengatakan bahwa dia merapal tapak ke-8 dari jurus tapak Buddha Rulai ketika menghadapimu di perbatasan Tanya Zeng Seraya memotong pembicaraan Betul Inilah hal yang sungguh mengherankanku Jawab Jiye Ji Dengan begitu berarti Badao mungkin sudah tiada di dunia lagi Karena tidak mungkin Badao sendiri yang mengajarinya ilmu tersebut Tutur Zhao yang segera Menghelah nafas panjang Karena dia telah mengerti kekhawatiran adik keduanya tadi Mungkin Dan satu hal yang pasti Saat ini mungkin lawan-lawanku sudah ada di panggung pada Hutan misteri Tutur Jiye Ji Kali ini dia terlihat sungguh susah Hatinya bergejolak dengan hebat kembali Wajahnya telah kelihatan sangat tua Sinar matanya bahkan telah muncul sebuah penyesalan yang sangat kentara Liksian sedari tadi hanya diam saja Dia menyaksikan serta mendengar semua pembicaraan para pendekar di sini Tetapi, kali ini dia juga telah campur bicara Kakak Jiye Ji Apa mungkin mereka telah ada di sana? Bagaimana jika kita menyusul mereka sekarang? Mungkin masih sempat Tanda petik Betul Kita masih sempat Tetapi Tutur Jiye Ji kembali Tetapi dia terlihat Mengerutkan dahinya Ada apa dik tanya Zhao Kuang Yin yang tentu cukup heran Dia merasa masih sanggup menghadapi mereka semua Karena di sini ada Jiye Ji dan Pei Nanyang Selain itu, kungfu dan tenaga dalamnya sendiri telah hampir semibuh semuanya Kita tidak akan sanggup melawan mereka Sepertinya kepergian kita pasti sia-sia saja selain mengantarkan nyawa Tutur Jiye Ji kemudian Tidak mungkin Apakah para pendekar di sana sungguh sangat hebat? Tanya Pei Nanyang yang seakan tidak percaya Sedang Zhao terlihat sungguh terkejut mendengar apa kata-kata Jiye Ji tersebut Dia tahu jika mereka bertiga bergabung, kungfu lawan sehebat apapun sudah tiada masalah lagi Tetapi Jiye Ji di sini berpikir sungguh sangat lain Hektometer Terlihat Jiye Ji menganggukan kepalanya Kalian tahu Yeul Yang Su seorang saja meski kita bertiga menghadapinya sekarang Tentu tiada kemungkinan untuk menang Tanda petik Penuturan Jiye Ji sangat mengejutkan Zhao, Pei dan Lixian di sana Terlebih lagi Pei dan Zhao Mereka tidak pernah berjumpa lagi dengan pemuda yang telah kehilangan kungfu dan tenaga dalamnya tersebut Mereka berdua tentu merasa tidak mungkin ada hal seperti itu di dunia Sungguh sangat mengherankan bagi keduanya Tetapi jika pendekar Yuan, maksudnya Lieu, ketua Kaibang, adik ketiga, serta dewa ajaib ada di sini Maka kemungkinan menang kita telah sangat besar Tutur Jiye Ji sambil menengadahkan kepalanya Tidak mungkin Bagaimana Yeul Yang Su sebegitu kuatannya Zhao Kuang Yin yang merasa terheran Betul Kakak tahu Dia di karunia bintang kegelapan Wang Yu Zhong Dialah orang yang sanggup menguasai ilmu pemusnah raga sejati Sekarang, Z.H.U.X yang telah bergabung Dengan mereka Maka ilmu terakhir yang dipadukan telah lengkap semuanya Meski mungkin Yeul Yang Su sekarang belum menguasainya dengan benar Aku telah yakin bahwa diriku telah jauh di bawahnya Selain itu, aku juga telah terluka dalam yang cukup parah saat melawan Li Z.H.U. di hutan misteri Tutur Jiye Ji menjelaskannya Li Z.H.U. tanya peah nanyang pendek Li Z.H.U. adalah paman guru dari Zheng Qian Hao jika diurutkan hubungannya dengan Dewa Bumi dan Lu Feidan, guru silat Zheng sendiri Maksudmu Li Z.H.U. Kaisar terakhir dinasti Teng? Heran sekali, tanya Zhao Kuang Yin Betul Dialah orangnya Dia telah menguasai empat unsur utama tenaga dalam dari ilmu pemusnah raga Baik kungfu dan tenaga dalamnya lebih tinggi dariku Aku hanya menang untung-untungan darinya Tutur Jiye Ji yang langsung menjelaskan Pertarungannya dengan Li Dan segala kejadian fenomena panggung juga diceritakannya kepada mereka berdua Tidak disangka di dunia masih ada hal semacam ini Sungguh hebat Kata Zheng Qian Hao sambil tersenyum Data dan catatan rahasian kerajaan memang ada juga mengungkit tentang harta karun dinasti Kin Tidak disangka memang benar ada di gurun tua utara hutan misteri Tutur Zhao Kuang Yin Kemudian terlihat keempat orang tersebut hanya diam dan semuanya sedang berpikir Sebenarnya langkah selanjutnya apa yang baik untuk dijalankan Setelah lumayan lama Zhao kembali buka suara Lalu bagaimana dengan adik ipar Maksudnya Yunying Bukankah dia berada dalam bahaya sekarang Tanya Zhao dengan mengerutkan dahinya Jiye Ji hanya diam beberapa saat Dan tiada menjawab pertanyaan dari kakak pertamanya Sementara itu Zheng Qian Hao sepertinya telah memiliki beberapa ide Tetapi karena dia cukup ragu Dia tidak ingin mengatakannya terlebih dahulu Kita tidak bisa pergi menolongnya Tidak ada gunanya sungguh Tutur Jiye Ji sambil Melihat ke arah Pei Pei sungguh terkejut Dia tidak menyangka Jiye Ji telah membaca apa yang sedang ada dalam pikirannya Sejenak, dia kagum luar biasa akan pemuda ini Betul Sepertinya apa yang kita harapkan akan sia-sia saja Tutur Zhao kemudian Yunying sekarang telah salah paham terhadapku Meski kita pergi ke sana Kita tidak akan sanggup memintanya mengikuti kita Dia adalah Sandra yang sangat berguna bagi mereka untuk menundukanku Tutur Jiye Ji Betul Jika begitu maka bahaya tidak lama lagi akan terbit HMPH Kata Zhao Seraya menghela nafas panjangnya Jadi benar Usaha mereka selain pedang es rembulan adalah menyandera Yunying Sepertinya masalah kali ini sangat besar Aku akan berusaha menghubungi muridku supaya mengikuti kita Setidaknya masih bisa berjaga-jaga Tutur Pei Nanyang Terlihat mereka berdua menganggukan kepalanya Mereka tidak bersuara lagi satu sama lain Sambil berdiri beberapa lama Mereka menghadap ke arah utara Setelah itu Mereka kembali ke desa Jiamujin Malamnya Terlihat Jieji duduk di kemahnya seorang diri Di tangannya terlihat Dia sedang memegang pit Pei Nacina Dan terlihat di sana Dia sedang menggoreskan sesuatu aksara di sana Dengan cekatan dan cepat dia menulis sambil sesekali terlihat menghela nafas panjang Tidak berapa lama, kertas yang tadinya putih kosong sekarang telah penuh dengan tulisan Setelah menunggunya betul kering, dia memasukkan satu kertas di satu kantong Dan terlihat total kantong yang membungkus kertas ada tiga buah Setelah menyelesaikan sesuatu yang dikiranya sangat penting Dia membawa guci arak dan berjalan keluar untuk menikmati indahnya pemandangan malam gurun Di dekat sungai kecil, si pemuda terlihat meneguk araknya dengan lahap Beberapa kali terlihat dia membacakan beberapa puisi Lalu, diambilnya sebuah tongkat yang tidak panjang Seperti Sinting, dia merapal jurus pedang ayunan dewa untuk menari bersama puisi yang sedang dibacakannya dengan hikmat Tindakan Jieji yang aneh tentu mengundang Peah Nanyang dan Zhao Kuangyin yang hampir telah beristirahat tersebut keluar untuk melihat keadaan Mendapati tindakan Jieji, mereka berdua segera heran melihatnya sedang berlatih kungfu di dekat aliran sungai desa Jiamojin pada tengah malam buta Jieji sedang merapal jurus pedang ayunan dewanya yang tertinggi Ilmu pedang ayunan dewa musim semi dan musim gugur terlihat sungguh indah diperagakannya Kedua jurus pedang yang terlihat sangat sering berubah satu sama lainnya sangat Mengagumkan Pei maupun Zhao yang melihatnya Sering terlihat bahwa Jieji sedang melemparkan dan mengayunkan tongkatnya ke depan Lalu sambil menari dia menangkap pelan tongkat berputar satu lingkaran tersebut Saat ditangkapnya tongkat yang tadinya berada di udara, kembali terlihat dia telah melingkarkannya lagi ke belakang Sedang dari mulutnya dia menghafal beberapa puisi tua Puisi yang menceritakan kisah kepahlawanan dan kesatriaan seorang lelaki sejati terdengar jelas dan empuk Tetapi, ketika dia hampir menyelesaikan jurusnya yang terakhir Dia mengalami sesuatu hal yang sangatlah luar biasa Tangan kanannya tadi adalah sedang memegang tongkat Ketika dia melemparkannya ke atas, dia mengganti tangan untuk memegang guci araknya yang sedang dipegang Lalu dengan tangan kiri, Jieji bermaksud menghempaskan tongkat ke tanah Ini adalah jurus terakhir pedang ayunan dewa, ilmu pedang ayunan dewa musim gugur Namun, baru saja dia menangkap tongkat dengan tangan kirinya Dia terkejut seperti disambar petir Tadinya, dia hendak menghempaskan jurus itu ke tanah Tetapi entah kenapa dirinya yang berada di udara langsung merasakan sebuah hal yang sangat aneh sekali Ini membuatnya terjatuh cukup keras ke tanah Zhao dan Pei yang melihatnya sungguh sangat terkejut Mereka berdua berpikir bahwa Jieji telah terluka dalam karena salah berlatih Lalu, dengan cepat keduanya langsung menghampirinya Kau tak apa dik tanya Zhao Jieji yang tadinya tidur di tanah, langsung mengambil posisi duduk Pertanyaan Zhao tidak dijawabnya Melainkan dia terpikir sesuatu Sesuatu yang sangat menganggunya Dari wajahnya tertampak senyuman masam Zhao dan Pei terlihat cukup cemas mendapati tingkah Jieji tersebut Mereka berpikir bahwa ada sesuatu yang telah terjadi dengan perkembangan tenaga dalam Jieji yang belumlah sembuh benar Tetapi seperti tidak melihat orang lain berada di sana Jieji langsung berdiri Dia berjalan ke arah tongkat yang berada di tanah Dengan sedikit gerakan mengayun kakinya ke atas, tongkat langsung terlempar Tentu hal ini membuat mereka berdua kembali sangat bingung sekali Mereka berpikir apakah Jieji benar telah tersadar Ataukah dia sedang bermimpi akan sebuah hal Tetapi Tanpa perlu waktu yang cukup lama Mereka telah terkejut kembali Tetapi keterkejutan kali ini bukanlah keterkejutan yang sama seperti yang tadi Keterkejutan kali ini disertai dengan rasa kagum yang luar biasa Tongkat yang terlempar ke atas tersebut segera dipegang dengan tangan kirinya Dengan ayunan yang sangat cepat Dia memperagakan sebuah jurus yang baru Jurus pedang yang sangat luar biasa hebat terlihat Kecepatan pedang sangat luar biasa Bahkan ilmu pedang ayunan dewanya tadi sungguh tiada apa-apa dibanding jurus pedang ini Jurus pedang yang terlihat sungguh sangat sederhana Tetapi di dalamnya terdapat sungguh banyak inti ilmu Kali ini dia tidak lagi menghafalkan puisinya Melainkan hanya berkonsentrasi terhadap ilmu baru tersebut Pemutaran tongkat sungguh sangat luar biasa Dan kecepatan tongkat seakan melindungi tuannya dari semua sisi Serta penyerangan tongkat sangat rapat sekali terlihat Suara tongkat mengoyak udara sangat fasih dan tenaga dalam hebat Segera bekerja di sini Berbeda dengan pedang ayunan dewa yang terlihat lembut Jurus pedang ini bahkan terlihat sangat kuat dan menjangkau ke seluruh sisi Sungguh perubahan yang sangat luar biasa Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Jiye Ji Ketika dia berniat menghantamkan jurus terakhir ayunan dewa musim gugur Dia teringat sesuatu Sesuatu hal langsung bekerja sungguh cepat di otaknya Diingatnya, jurus pedang yang terukir di dinding panggung batu yang terlihat sungguh sangat lemah Sekarang dia telah tersadar Jurus pedang tersebut tidak dilatih dengan tangan kanan melainkan sebaliknya Rata-rata semua persilat memakai pedang di tangan kanannya Jika arah pedang dari tangan kanan menuju kepadanya Maka semua jurus pedang sanggup dipatahkan oleh jurus lemah tersebut Dan hal inilah yang membuat Jiye Ji jatuh terjerembab saat dia merapal jurus terakhir ayunan dewanya Dia tidak pernah menyangka jurus ciptaannya yang telah tanpa celah tersebut langsung sanggup dipatahkan dengan mudah sekali oleh jurus aneh nan lemah ini Dan hal inilah yang membuatnya sungguh tersadar akan kekeliruannya Pei dan Zhao belum pernah melihat jurus pedang yang sebegitu Oleh karena itu, keduanya sungguh sangat kagum berbareng heran Mengapa pemuda ini bisa menguasai jurus yang sangat tidak masuk akal ini? Keduanya kemudian hanya diam saja menyaksikan rapalan jurus pedang dari Jiye Ji Memang terlihat ada beberapa masalah yang penting di sini Jiye Ji tidak pernah melatih tangan kirinya untuk berlatih pedang Oleh karena itu, jurusnya terlihat cukup lambat meski kecepatan pedang adalah sekitar 10 kali lipat dari sekarang Namun setelah mendapati hal ini, dia kecewa berbareng sangat girang Kekecewaannya tentu sangat jelas Dia berpikir bahwa ilmu pedang ayunan dewanya yang telah ditambah telah tiada tanding di jagad Tetapi jurus yang diukir di dinding yang dikiranya lemah malah sangat luar biasa hebatnya Kegirangannya tentu sudah jelas sekali Sebab bagaimanapun jurus nan hebat tersebut dia dapat dengan tiada sengaja Ingatan Jiye Ji sangat baik Semua ukiran di dinding sangat diingatnya satu persatu meski ilmu ini pada mulanya dianggap sangat lemah Tanpa berapa lama, 8 tingkatan ilmu aneh telah dirapalnya dengan baik melalui tangan kirinya Adik, jurus apa yang sesungguhnya kamu rapal? Kenapa sangat aneh dan tiada hubungannya dengan ilmu pedang ayunan dewa Tanya Zawok kepadanya kemudian setelah dia betul menyelesaikan semua jurus pedang nan hebat ini Aku tidak tahu nama jurusnya Kamu masih ingatkah? Fenomena panggung hutan misteri yang ku ceritakan mengenai jurus pedang itu Tanya Jiye Ji kepadanya Iya, jangan-jangan Betul Inilah jurus pedang itu Jawab Jiye Ji sambil tersenyum Hebat Sungguh sangat hebat Tidak disangka jurus seperti ini masih ada di dunia Tutur Pei sambil terheran dan Sangat kagum Betul Ini juga sangat mengherankanku Mengingat aku belum pandai menggunakan pedang dengan tangan kiri Maka kelemahan jurus sungguh masih sangat banyak Tutur Jiye Ji pula dengan tersenyum Keduanya tentu kontan terkejut tiada percaya Mereka berdua berpikir bahwa sebelumnya Jiye Ji telah menguasai pedang dengan menggunakan tangan kiri Tetapi kata-kata pemuda tentu membuat mereka tidak percaya Jika jurus pedang dimantapkan dengan tangan kiri beberapa tahun lamanya Mungkin pengguna jurus benar tiada tandingannya lagi Lalu terlihat keduanya menggelengkan kepala sambil menghela nafas Entah siapa pencipta jurus pedang ini Tutur Zhao Kuang Yin Entah Tetapi pencipta jurus pedang mungkin pendekar yang telah tiada tandingannya lagi di dunia Tutur Jiye Ji sambil menghela nafasnya Oh ya dik, ada sesuatu yang inginku sampaikan kepadamu dan hampir saja Terlupa Tutur Zhao yang berubah cukup serius Jiye Ji mengerutkan dahinya Dia tidak mampu menebak apa yang bakal disampaikan kakak pertamanya itu Terlihat juga dia menatap kakak pertamanya dengan cukup serius Tetuak Suehang memintaku menyampaikan pesan Katanya jika menemui bahaya, pergilah ke arah barat sampai dunia terujung Tutur Zhao kepadanya Jiye Ji hanya terlihat menganggukan kepalanya pelan Sepertinya dia mengerti akan kesusahan tetuak Suehang yang memikirkannya Bagaimanapun dalam diri si pemuda, dia telah mengerti beberapa hal dari sesuatu yang bakal terjadi nantinya Lalu esoknya kita harus kemana? Tanya peinah yang Kita kembali ke China Daratan untuk menunggu saja Bagaimana kakak pertama tanya Jiye Ji seraya melihat ke arah Zhao Baik Hanya sekitar satu bulan lagi Kuang Yi akan bertemu denganku di ibu kota Tutur Zhao Sambil menengadah Kota Sandang Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Wai Jindu? Ketika mendengar bahwa gurunya, Badao telah sampai ke kota Sandang dari para pesilat di daerah sebelum gurun Dengan cepat dia segera menyusul gurunya terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk mengajak sang guru untuk ikut serta ke utara Hatinya tentu cukup senang dan terasa sangat tenang jika gurunya juga ikut membantu kakak pertamanya yang telah tersingkir dari ibu kota kerajaan Dalam lima hari saja, dia telah sampai ke kota Sandang Ksiling seperti pulang kampung halamannya sendiri Beberapa kali terlihat dia mengalirkan air matanya Sebab dia keluar sebatang kera dari sini telah beberapa tahun Terakhir dia juga kembali Tetapi Wai Jindu memang sangat baik dalam memperlakukannya Dia sanggup menghibur gadis cantik tersebut dengan kesabaran yang cukup tinggi Mereka langsung berusaha mencari kabar dari Badao Tetapi setelah tinggal selama enam hari lamanya tidak didapati kabar tentang guru Badao dari arah barat sama sekali Hal ini sangat membuat mereka berdua sangat pensaran Tetapi kedatangan mereka berdua ternyata telah diuntit oleh beberapa orang sejak mereka sampai ke Sandang Keduanya tentu tahu dengan sangat baik Selain penguntit berkufu yang cukup tinggi Namun mereka juga terlihat sangat waspada Suatu sore hari ke-6 Dengan menunggang kuda, keduanya berjalan cukup pelan sambil menyadari bahwa ada penguntit yang sedang mengikuti mereka berdua Sepertinya ada sesuatu hal yang sedang dicari mereka Kata Jindu sambil berbisik pelan kepada Ksiling Betul Kali ini dari arah tengah kota Mereka telah mengikuti kita sekitar satu jam Apa sebaiknya kita menyapanya kak tanya Ksiling juga dengan berbisik pelan Baik Begitu saja Kata Wai yang segera turun dari kudanya dan menghadap ke arah Belakang Penguntit yang melihat tingkah Wai Langsung sangat terkejut Mereka pura-pura berpaling ke arah lain dan ada yang pura-pura jongkok di tepi jalan Wai yang melihat tindakan mereka segera mengenali orang-orang tersebut Sebab dari perawakan mereka Mereka adalah para pengemis Wai juga berpikir mereka adalah orang dari Kaibang Dengan berjalan gagah ke depan Wai segera menyapa salah satu pengemis yang paling dekat dengannya Tuan, ada apa kalian semua mengikuti kutanyanya dengan sopan? Tidak Kami tidak mengikuti Anda Kata pengemis yang segera berbohong Namun melihat keadaan tidak menguntungkannya Seorang pengemis dari arah samping segera menyerang Wai Wai yang merasakan hawa kelebar tongkat Langsung menarik kaki mundur dengan cepat menghindari kelebar tongkat Begitu melihat tingkah dari salah satu temannya Para pengemis segera maju serintak untuk menyerangnya juga Jurus tongkat para pengemis bukanlah jurus rendah Serangan kompak dari tongkat para pengemis sungguh sangat luar biasa kelihatannya Sementara itu, Wai hanya terlihat menghindar saja Tidak ada niat baginya untuk bertarung Karena dia tahu bahwa para pengemis tersebut di bawah pimpinan muridnya Zheng Qian Hao Peinanyang yang beberapa hari bertemu dengannya Telah ratusan jurus dikeluarkan oleh para pengemis Namun hebatnya Wai tidak tersentuh sama sekali Dia hanya menghindar semua jurus dengan sangat tenang sekali Tetapi sebelum dia menghindar kembali dari jurus para pengemis Dia merasakan sesuatu hal yang aneh Hawa tenaga dalam hebat telah mendekat di area pertarungan mereka Dan dirasakan dengan pasti Orang yang datang adalah pesilat kelas tinggi dengan ilmu ringan tubuh yang sungguh hebat sekali Sesaat, Wai cukup merasa heran Tentu pesilat kelas tinggi tidak perlu waktu lama untuk sampai ke sini Dan hanya beberapa saat saja Dia telah terlihat turun dari salah satu atap rumah penduduk kota Sandang ini Melihat seorang pemuda turun dari atap sebuah rumah Para pengemis kontan terkejut mendapatinya Semuanya terlihat menghentikan serangan dan langsung berlutut ke arahnya Ketua Teriak mereka dengan serentak Silakan berdiri Tutur pemuda yang berusia sekitar 30 tahunan ini Wai yang melihat seorang pendekar hebat datang tentu merasa cukup girang Karena dia telah tahu bahwa pemuda ini tak lain adalah ketua Kaibang Yuan Jilung yang namanya telah menggetarkan dunia persilatan Selain itu, dia tahu Yuan adalah anak murid dari Peah Nanyang Sabtu-satunya Dengan tanpa banyak bicara, dia memberi hormat ringan ke arah Yuan Hormat dari Wai segera disambut oleh Yuan juga Siapa Anda tanya Yuan? Namaku Wai Jindu dari arah Ksi Zeng Tutur Wai dengan sangat sopan Barat Anak buahku melaporkan bahwa Anda datang dari negeri Liaotanya Yuan yang terlihat cukup penasaran Betul Tadinya aku berada di utara menuju gurun Tetapi ada sesuatu hal yang membuatku kemari Tutur Wai dengan jujur kepadanya Tidak ketua Mungkin dia adalah metu-metu dari Liao Tangkap dahulu saja baru Dia dili Kata seorang pengemis yang rejenggot panjang Tetua Huo Dia bukanlah pemuda yang kita cari Tutur Yuan Jilung Tetapi Dia sangat mirip Ketua bilang pemuda itu tampan dan sangat tinggi ilmu kungfunya Tutur Tetua Huo yang agak penasaran Ye Ueli Yang Su pernah ku jumpai Dan dia bukanlah orang itu Tutur Yuan sambil Tersenyum Tetapi sebelum dia benar tutup mulut Terdengar seseorang memanggil dengan tenaga dalam yang sangat tinggi Suara orang tua terdengar sangat jelas Tetapi tenaga dalam orang tua ini tidaklah kalah dengan Wei maupun Yuan Wei yang mengenal suara tersebut segera girang tidak kepalang Sementara itu, Yuan malah merasa sangat heran Dia tidak menyangka orang tua yang bakal sampai tersebut sungguh hebat Dewa Ajaib teriak Wei dan Ksieling bersamaan Dewa Ajaib dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak mudah untuk dilihat secara jelas oleh para pasukan Kaibang di sana Telah turun dari udara dan mendarat tepat di depan pemuda-pemudi tersebut Anak-anakku Haha Teriak Dewa Ajaib juga dengan cukup girang Semua pendekar Kaibang cukup panah melihat kedatangan seorang tua yang tingkahnya cukup mengherankan mereka semua Sementara Yuan malah kelihatan cukup bengong Dia mengetahui adanya lima pendekar sakti di seluruh jagad Tapi, melihat Dewa Ajaib yang berpenampakan agak konyol Dia sendiri tentu tidak percaya seluruhnya bahwa dialah termasuk lima jago yang tinggal di pegunungan Agung Dewa Ajaib memang Dewa Ajaib Sikap girang yang ditunjukkan pada Wei dan Ksieling tidak berlangsung lama Karena begitu dia memalingkan wajahnya ke arah Yuan, dia telah berubah drastis Kemarahan di wajahnya sungguh terlihat cukup angker saat ga melihat ke arah Yuan Kemudian kakek konyol ini berjalan dengan pelan ke arah para pendekar Kaibang Dengan tatapan mata yang sungguh angker dia melihat mereka satu persatu Kunis dan jenggot putihnya bahkan terlihat berdiri Yuan yang melihat tingkah kakek ini segera datang menyapa ke arahnya cukup sopan Anda Dewa Ajaib yang sangat terkenal itu Dewa Ajaib segera memalingkan wajah ke arah Yuan Jilung alias Lieu Tatapan matanya masih cukup marah Tetapi kali ini Dewa Ajaib tanpa banyak berkata-kata lagi langsung menganjangkan tapak guna menyerangnya Tentu Yuan yang tidak siap sama sekali, segera terkejut Dengan gerakan yang sangat cepat juga, dia menahan tapak dari Dewa Ajaib dengan sikunya Sebab menahan dengan tapak tentu membuatnya tidak cukup waktu karena tapak dari Dewa Ajaib telah sangat dekat Hawa benturan energi segera terasa hebat di sana Benturan singkat membuat keduanya terpental beberapa langkah ke belakang Woi dan Xieling tentu terkejut melihat tingkah Dewa Ajaib Mereka tidak menyangka orang tua aneh ini menyerang Yuan yang jelas adalah ketua Kaibang Benturan pertama memang belum terlihat siapa yang lebih unggul Oleh karena itu, Dewa Ajaib tentu tidak segera berhenti Tetua Huo yang sedari tadi hanya memegang tongkat bambunya hanya terbengong melihat pertarungan singkat tersebut Tetapi matanya yang masih melihat ke depan, sesaat melihat sebuah bayangan dan hembusan angin yang cukup sepoi Ketika dia telah benar sadar, dia telah kehilangan tongkat di tangannya Barusan dia hendak mencari di mana tongkat yang masih dipegangnya itu Dia telah merasakan hawa pertempuran di depannya Gerakan nan cepat Dewa Ajaib tidak disangka semuanya Tetapi satu hal yang pasti, Dewa Ajaib tidak bermain-main kali ini Dengan ilmu pedang ayunan Dewa, Dewa Ajaib masih tidak puas Dia terus merangsek ke depan untuk menyerang Yuan Jilung Melihat gerakan ayunan pedang Dewa yang termasyur sedang mengarah padanya Yuan tentu tidak bermain-main Dia melayani jurus hebat Dewa Ajaib itu dengan tapak terkenalnya Pertarungan keduanya sungguh sangat mengagumkan bagi semua yang melihatnya Yuan terus mengelak semua ayunan tongkat yang mengarah kepadanya Dia tidak menahan satu pukulan tongkat Dewa Ajaib pun Sebab menurutnya tongkat itu sama saja dengan pedang yang tidak mampu ditangkis Dewa Ajaib yang melihat lawan di depannya sangat tangguh tidak menyianyikan kesempatan emas Dengan gerakan sangat cepat, dia telah merapal jurus pedang ayunan Dewa musim semi-nya Jieji Sesaat, Yuan sungguh terkejut Dia tidak menyangka orang tua ini juga telah menguasai ilmu pedang yang sangat jarang mampu dilihat Sekarang, di depannya telah terayun beberapa puluh tongkat yang terlihat sungguh sangat tiada teratur yang sedang menyerangnya Dengan gerakan yang sangat pasti, Yuan menghubungkan kedua tapak di dadanya Dalam satu gerakan pukulan tongkat yang sangat cepat, Yuan segera mengubah tapaknya Terdengarlah hentakan suara dari dalam yang keluar dengan dasyat Melihat kejadian begitu, Dewa Ajaib segera menarik pukulan tongkatnya dan menggantikan dengan tapak penuh tenaga dalam kearah Yuan Yuan tentu melayani jurus tersebut dengan tenang saja Segera, tapak beradu dasyat Lantai pijakan Yuan terlihat tertak dengan pelan Sungguh luar biasa kemampuan Dewa Ajaib Tetapi, lebih hebat pula kemampuan lawannya Yuan Jilung Sebab, tenaga dalam milik Dewa Ajaib bagi siapapun yang melihatnya tentu sangat tahu Yuan telah memindahkan energi tenaga dalamnya Dewa Ajaib ke tanah Wei adalah orang yang paling terkejut Dia tahu dengan sangat bahwa Dewa Ajaib sekarang telah berada di bawah angin Yuan yang melihat tingkah orang tua ini dan menyadari bagaimana keadaannya Segera menghentakan tenaga dalamnya dengan ringan ke depan Sedangkan Dewa Ajaib yang masih berada di udara segera terpental ringan ke belakang sambil bersalto Seturunnya Dewa Ajaib ke tanah dan berpijak dengan baik Dia terlihat girang luar biasa Tidak disangka situ apa itu hebat sekali Bahkan muridnya pun tidak mampu kulawan Haha Tanda petik Mendengar kata-kata Dewa Ajaib yang agak urakan tersebut membuat para murid Kaibang marah Sedangkan Yuan terlihat tersenyum cukup manis kepadanya Tidak berani aku yang masih muda melawan anda yang telah kesohor di jagad Tanda petik Tutur Yuan dengan sangat sopan kepadanya Huh Satu Yuan Jielung, satu Pei Nanyang, satu Ksi Aji Yeji Semuanya jauh lebih Muda dariku Tetapi satu pun tidak mampu kulawan Tutur Dewa Ajaib sambil Mendengkol dan terlihat uring-uringan Selamat menikmati